Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Pertemu kembali kita di dalam acara Siraman Rohani Assalam Yang hadir kali ini dalam format podcast Kalau dua bagian, kalau sebelumnya format POV Tapi temanya masih merupakan tema dengan pembahasan yang sama Yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Tapi kali ini ada tambahan sedikit Bulan Ramadan adalah bulannya sholat Kenapa? Simak sampai habis Para pemirsa, para pendengar yang mudiman Sebagaimana di dalam dua bagian sebelumnya Kita telah membahas tentang Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran Suratul Bakarah Ayat 185 Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Diturunkan sebagai bukti nyata Petunjuk bagi seluruh umat manusia Dan pembeda dari kitab-kitab yang lain Dan masih banyak dalil-dalil yang berkaitan juga dengan itu Yang senada juga dengan itu Nah Al-Quran ini Adalah kitab suci yang paling paripurna Yang paling sempurna Tetapi kita jangan hanya menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci Yang kemudian dibukukan Kita jangan hanya menganggap Al-Quran itu sebagai sebuah buku Kita harus ingat Bagaimana dulu proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran Yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Yang dituliskan oleh sekretaris pribadinya Zaid bin Sabit Lalu kemudian dikumpulkan Dibukukan dalam satu yang namanya mushaf Dengan sistem penulisan yang pertama kali dicetuskan oleh Sayyidina Usman bin Affan Khalifatullah Yang kemudian kita kenal Dengan mushaf rasem Atau dengan cara penulisan Usmani Itu membutuhkan waktu yang sangat lama Dan mushaf itu kenapa dikumpulkan Karena takutnya nanti tidak terkumpul Karena banyak penghafal-penghafal Al-Quran Itu meninggal pada saat perang Yamamah Itu kejadian di zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Kejadian itu Takutnya nanti para penghafal Al-Quran itu Sudah tidak ada maka dikumpulkan Dibukukan yang seperti yang kita nikmati sekarang ini Yang bernama mushaf Baik itu mushaf secara cetak Maupun mushaf secara digital Melalui handphone Melalui tablet PC Melalui desktop PC Melalui laptop Itu bisa kita nikmati Tapi Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci Al-Quran itu harus Kita jadikan sebagai Islamic way of life Menjadi panduan hidup Bagi orang-orang Islam Panduan hidup Islami Jalan hidup Islami Jalan hidupnya orang-orang Islam Karena di dalam Al-Quran banyak sekali terkandung Berbagai petunjuk Sebagaimana disebutkan Hudalil Nas Petunjuk bagi umat manusia Bukan Hudalil Muslimin Apalagi Hudalil Mu'minin Hudalil Nas Bagi seluruh umat manusia Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu Banyak sekali terkandung Apa? Petunjuk-petunjuk Bagaimana cara berkehidupan kita sebagai orang Sebagai orang Islam Sebagai pengikut Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana Apa? Bagaimana cara kita menyikapi suatu masalah Bagaimana cara kita bertoleransi Dengan mereka yang berbeda dengan kita Bagaimana cara kita bersikap arif dan bijak Kepada orang lain Bagaimana cara kita menjalankan roda pemerintah Di suatu negara Roda administrasi di suatu instansi Institusi atau perusahaan Bagaimana cara berbisnis Berniaga Bahkan masalah hutang-piutang pun Diatur dalam Dijelaskan dalam Quran Hukum waris pun ada juga dalam Banyak banget Jadi hampir Jadi semua Permasalahan kehidupan Itu ada solusinya semua Di dalam Al-Quranul Karim Nikmat mana lagi yang kita dustakan Dan Al-Quran ini pun juga merupakan Mu'jizat terbesar Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W Kenapa Al-Quran ini adalah Kitab suci yang sangat-sangat Sempurna Menyempurnakan dari kitab-kitab Terdahulu yang Belum selesai penulisannya Al-Quran memuat apa yang pernah Termuat dalam Injil Apa yang dulu pernah termuat dalam Torah Dalam Taurat Apa yang dulu termuat dalam Zabur Disempurnakan oleh Al-Quran Maka rugi rasanya Kalau bulan Ramadan ini Kita tidak memuliakan Al-Quran Memuliakan Al-Quran itu paling tidak Kalau kita mendengarnya saja Itu terasa nikmat rasanya Ya Nikmat mendengar ayat-ayat Al-Quran itu Tidak ada tarahnya dengan Tidak ada tarahnya Tidak ada bandingannya dengan Kenikmatan yang lain Ya Nikmat melantunkan ayat Al-Quran Dengan lancar jaya Dengan fasih Dengan indah Ya Dengan Apa Adab yang benar Dengan tajwid Dan makharjul huruf Dan sifatil huruf Yang teknik bacaan Ayat Al-Quran yang benar Dan betul Gitu ya Itu adalah satu kenikmatan Yang tidak ada bandingannya Dan tidak ada tandingannya Dibandingkan dengan kenikmatan yang lain Makanya ketika Makanya ketika ada orang Yang memperdengarkan Ayat Al-Quran Kepada kita Hendaknya kita Mendengarkan dengan sesama Menikmati Meresapi Menjiwai Memaknai Lantunan Ayat demi ayat Yang mengandung Ba'it demi ba'it Kata demi kata Syair demi syair Yang termuat di dalam Ayat Al-Quran itu Dan pasti Kalau kita pelajarinya Pak akan tahu Apa maksud Ayat itu Diturunkan Ayat itu Diturunkan Untuk siapa Dan bagaimana Cara kita Mengartikannya Memahaminya Memaknainya Dan menerapkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Itu Itu baru namanya Memuliakan Al-Quran Bukan orang Ketika Memperdengarkan Tilawah Al-Quran Lantas kita Terkejang-kejang Terkejut-kejut Makanya Kita entah Menghindar Atau ketika Orang memperdengarkan Tilawah Al-Quran Melalui Taruhlah misalkan Radio Diganti dengan Radio yang lain Atau ketika Orang memperdengarkan Tilawah Al-Quran Melalui Televisi Taruhlah misalkan Melalui Televisi Al-Quran Al-Qur'an Punyanya Arab Saudi Yang tayangannya 24 jam Non-stop Siaran langsung Dari Masjid Al-Haram Dengan Lantunan Ayat-ayat Al-Quran Tiada henti 24 jam 365 hari Dalam setahun Tiap hari Lantunan Al-Quran Berulang Berulang Dilantun Ya bahkan Ketika pandemi Virus Corona Empat tahun lalu Tahun 2020 Siarannya Tidak berhenti Masjid Al-Haram Boleh tutup Tapi Lantunan Ayat-ayat Al-Qur'annya Tidak berhenti Masya Allah Ya Kalau ada orang yang seperti itu Jangan diganti Dengan saluran TV lain Dengarkan Simak Nikmati Jiwai Resapi Maknai Kalau tidak bisa nikmati Belajar menikmati Bacaan Al-Quran itu Taukah Anda Nikmat Mendengar Bacaan Ayat-ayat Al-Quran itu Kenikmatan Yang tidak bisa Dibandingkan Dengan Kenikmatan Bahkan Kita mendengar Alunan musik Terbaik Sedunia pun Kita mendengar Lagu-lagu yang Kerap masuk ke Grammy Bahkan lagu yang Keluar Sebagai pemenang Di Grammy pun Dibandingkan Dengan Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Itu Kenikmatannya Tidak ada Tandingan Dan No debat Debat Tidak ada Bandingannya Sama sekali Masih kalah Itu Kalau kita Mendengarkan Lagu Dangdut Lagu Pop Atau bahkan Lagu-lagu Yang kerap Kali Masuk ke Chart Billboard Ataupun Carta lagu Beat Billboard Tanggal lagu Billboard Ataupun Lagu-lagu Yang Apa Keluar Sebagai Pemenang Di acara Grammy Awards Itu Belum Tentu Ayat Al-Quran Itu Kalau Misalkan Masuk Nominasi Grammy Awards Pun keluar Sebagai Pemenang Itu Karena Indah Orang Banyak Masuk Islam Karena Mendengar Ayat Al-Quran Ya Orang Yang Tidak Menyukai Bacaan Al-Quran Itu Berarti Dia Secara Rohaninya Bermasalah Secara Jasmani Sihat Walaupun Tidak Ada Penyakit Tapi Secara Rohani Dia Bermasalah Secara Kejiwaan Secara Psikologi Secara Forensik Dia Bermasalah Secara Spiritual Dia Bermasalah Kenapa Karena Dia Tidak Menyukai Apa Yang Dikatakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Kita Baca Yang Kita Ucapkan Al-Quran Itu Isinya Semua Perkataan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Ada Editan Tidak Ada Yang Apa Cacat Sama Sekali Itu Semua Perkataan Allah Yang Kemudian Ditulis Dan Dibukukan Dan Kita Nikmati Sekarang Ini Jadi Kalau Ada Orang Ini Quran Jangan Ditukar Jangan Diganti Dengan Yang Lain Nikmati Nikmati Resapi Jiwai Kalau Saluran TV nya Saluran TV Al-Quranul Kerim 24 jam Siaran langsung Dari Masjid Laharam Makkah Visualnya Itu Itu Aja Ya Kalau Memang Tidak Suka Dengan Visualnya Paling Tidak Dengarkan Ayat Al-Quran Bukan Melihat Visualnya Visual Orang Tawaf Visual Ka'bah Ya Atau Visual Orang Yang Berlulu Lalang Di Masjidil Haram 24 Jam Sehari Kita Dengarkan Ayat Al-Quran Itu Dengan Kari-kari Pilihan Ya Bahkan Kari-kari Yang Sudah Wafat Pun Diperdengarkan Suaranya Itu Amal Jariah Yang Begitu Luar Biasa Sekali Sudara Ya Bahkan Di Mesir Ya Kata Salah Satu Pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramu Kota Palembang Ya Ada Satu Radio Satu Radio Isinya Sama Juga 24 Jam Adalah Bacaan Bacaan Murat Al-Quran Yang Dilantunkan Oleh Kari-kari Ternama Mesir Contoh Seperti Kari Abdul Basit Abdul Somad Kari Nasruddin Tobari Kari Taha El-Fasni Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain 24 Jam Radio Itu Isinya Tilawat Il-Quran Coba Paten Gak Itu Paten Gak Paten Andai Di Indonesia Ada Yang Seperti Itu Alhamdulillah Masya Allah Paling Kita Punya Rasil Radio Silaturahim Radio Da'wah Iya Kan Kalau Ada Stasiun TV Kayak MNC Hidayah Atau MNC Muslim Channel Itu Itu Ada Banyak Program Program Yang Membahas Tentang Quran Seperti Langgam Aitah Itah Sin Cara Baca Quran Yang Betul Itu Seperti Apa Ya Kalau Tidak Sempurna Bacaan Quran Diperbaiki Diperbaguskan Diperbetulkan Jangan Sungkan Sungkan Jangan Hanya Karena Tidak Bisa Baca Quran Lantas Ketika Diperdengarkan Ayat Quran Terkejang Terkejat Kejat Tidak Boleh Begitu Apalagi Ini Bulan Ramadhan Bulan Dimana Orang Banyak Memuliakan Al-Quran Karim Anda Bisa Dengar Tadarus Tadarus Quran Setelah Salat Terawih Atau Mungkin Diteruskan Setelah Salat Subuh Atau Setelah Salat Doha Misalkan Di pagi-pagi Hari Itu Cobalah Ikut Cobalah Ikut Paling Tidak Sesekali Dua Kali Cobalah Ikut Dan Rasakan Kenikmatan Membaca Ayat Quran Mendengar Lantunan Ayat-ayat Quran Itu Kenikmatannya Tiada Tara Kenikmatannya Tiada Bandingannya No Debat Berarti Apa Al-Quran Kenikmatannya Tidak Ada Bandingan Tidak Ada Bandingannya Sama Sekali Ya Dan Quran Ini Banyak Banget Karumah Ya Tapi Itu Tidak Perlulah Kita Bahas Karumah Al-Quran Itu Sangat Banyak Sekali Dan Kalau Dibahas Pun Kepanjangan Pokoknya Bulan Ramadan Ini Mari Kita Tumbuhkan Kecintaan Kita Kepada Al-Quran Mari Mari Kita Muliakan Al-Quran Dengan Membacanya Mempelajarinya Menikmati Lantunan Baid Demi Baid Syair Demi Syair Kata Demi Kata Yang Ada Di Dalam Ayat Al-Quran Itu Untayan Ayat Ayat Al-Quran Itu Kita Nikmati Kita Belajar Untuk Nikmati Ya Lalu Kita Perbetulkan Bacaan Quran Kita Syukur Syukur Kalau Bisa Kita Menghafal Al-Quran Itu Sebelum Kita Amalkan Dan Kita Terapkan Kita Hafalkan Kenapa Kenikmatan Menghafal Al-Quran Itu Juga Banyak Hasiat Menghafal Al-Quran Itu Juga Banyak Beberapa Di Antaranya Salah Satunya Mencegah Kepikunan Ya Mencegah Kepiku Kepikunan Ya Karena Otak Menghafal Al-Quran Itu Dipercaya Sebagai Olahraga Otak Yang Paling Mujur Paling Efektif Karena Otak Ini Terus Dilatih Psikomotoriknya Motornya Itu Begerak Untuk Apa Untuk Mengingat Mengulang Ulang Ayat Ayat Yang Ada Di Dalam Al-Quran Yang Jumlahnya 6.666 Dirinci Lagi Jadi 114 Jus Saya Maaf 114 Surah Dalam 30 Jus Dalam Al-Quran Itu Karena Tiap Hari Kita Mengulang Ulang Hafal Al-Quran Pasti Otak Kita Terpacu Untuk Berpikir Itu Salah Satu Hasiatnya Adalah Mencegah Kepiku Kepikunan Ya Mencegah Kepiku Kepikunan Mengobati Kepiku Kepikunan Makanya Biar Nggak Pikun Banyak Banyak Menghafal Al-Quran Al-Quran Al-Qur'an Karim Nggak Perlu Kita Berorientasi Kepada Atau Bertujuan Berapa Lama Menghafal Quran Itu Orang Menghafal Quran Itu Waktunya Tidak Tentu Ada Yang Satu Bulan Hafal Ada Yang Enam Bulan Hafal Ada Yang Apa Satu Tahun Hafal Ada Yang Dua Tahun Ada Yang Tiga Tahun Bahkan Ada Yang Lima Hingga Sepuluh Tahun Hafal Baru Hafal Al-Quran Dan Selanjutnya Mengulang-ulang Dan Mengulang-ulang Bukan Masalah Berapa Lamanya Tetapi Ada Tetap Ada Tetap Tetap Menghafal Al-Quran Itu Bukan Masalah Lamanya Lama Waktu Kita Menghafal Menghafal Al-Quran Itu Bagaimana Kita Menikmati Menjaga Memelihara Ayat-ayat Al-Quran Itu Menyatu Dalam Diri Kita Syukur-syukur Kita Ajar Orang Bagaimana Menghafal Al-Quran Itu Kenapa Salah Satu Hasiat Hafal Al-Quran Itu Adalah Dalam Satu Riwayat Disebutkan Ketika Yawmul Qiyamah Nanti Orang Yang Menghafal Al-Quran Itu Akan Diberikan Syafaat Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Pada Yawmul Qiyamah Nanti Untuk Menolong Dan Menyelamatkan Orang-orang Yang Dicintainya Maka Itu Kita Berdiri Lama Banget Loh Makanya Di bulan Ramadan Ini Jujur Kalau Salat Tarawih Rugi Rasanya Dan Salat Tarawih Yang Ideal Menurut Saya Adalah 23 Rokaat Satu Jus Satu Malam Itu Latihan Teman Latihan Bagaimana Kita Berdiri Lama Nanti Pada Saat Yomul Mahsyar Nanti Kita Dimintai Pertanggungjawaban Atas Apa Yang Kita Buat Selama Kita Hidup Di Dunia Ini Dan Lama Berdirinya Bukan Satu Dua Hari Tahunan Bahkan Bahkan Disebut Dalam Satu Riwayat Jarak Hisap Antara Orang Kaya Dan Orang Miskin Itu Adalah Setengah Abad Eh Atau 500 Tahun Bukan Setengah Abad Satu Setengah Abad 500 Tahun Udah Lebih Kali Udah Lima Abad Itu Namanya Bukan Satu Abad Lagi Udah Lima Abad Jarak 500 Tahun Lima Ratus Tahun Bayangin Kita Berdiri Selama Itu Gak Ada Bangku Gak Ada Kursi Gak Ada Karpet Gak Ada Apa Mau Ngeluh Capek Percuma Juga Makanya Kita Dilatih Gitu Salah Tarawih Dengan Tarawih Dan Witir 23 Rokaat Satu Malam Satu Jus Tujuannya Adalah Latihan Untuk Itu Itu Saya Pernah Ikut Itu Salah Tarawih 23 Rokaat Satu Malam Satu Jus Nikmat Nikmat Cuman Kadang-kadang Orang Kita Di Indonesia Lebih Seneng Yang Pendek Pendek Dan Ringkes Ringkes Jadilah Tarawih Dan Witir 11 Rokaat Dengan Bacaan Surah Surah Yang Pendek Itu Populer Di Kalangan Warga Plus 62 Alias Indonesia Gitu Dengan Berbagai Alasan Alasan Yang Menurut Saya Karena Ujungnya Tersandra Oleh Masalah Duniawi Jadi Rugi Kalau Tidak Ikut Salat Tarawih Satu Malam Satu Jus Ber Rokaat 23 Itu Rugi Rugi Banget Padahal Pahalanya Sama Dengan Kita Membaca Al-Quran Itu Pahalanya Sama Dengan Kita Menghatamkan Quran Selama Satu Satu Bulan Coba Itu Tidak ada Tara Bandingan Nikmat Quran Itu Gan Buat Apa Disiasiakan Ya Nggak Ya Quran Itu Membawa Banyak Kenikmatan Banyak Manfaat Ketimbang Mudarat Lalu Kenapa Kita Menjadi Pembenci Dan Penghujat Al-Quran Dan Bahkan Tidak Menyukai Al-Quran Sama Sekali Mari Kita Pupuk Rasa Cinta Kita Kepada Al-Quran Dan Mari Kita Muliakan Al-Quran Di Bulan Ramadan Yang Indah Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh